Intro Pemirsa Tersangka S.A.L. selaku mantan manajer marketing di Bank C.M.B. Niaga Syariah Pekanbaru mengaku gunakan uang hasil kejahatan untuk bermain trading. Tersangka juga gunakan uang hasil kejahatan untuk keperluan pribadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara polisi diketahui jika wanita hamil 7 bulan pelaku kejahatan perbankan penipuan terhadap nasabahnya memiliki jabatan menterang, yakni Relationship Manager di Bank C.I.M.B. Niaga Syariah Pekanbaru saat terjadinya aksi kejahatan. Hasil pemeriksaan polisi diketahui juga jika tersangka berinisial S.A.L. 32 tahun. Warga Jalan Gelugur Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, bekerja di Bank C.I.M.B. Niaga Syariah sejak tahun 2019 dan mengundurkan diri pada Oktober tahun 2022 lalu. Kabin Humas Podaryo Komis Polsunarto mengatakan kepada polisi tersangka mengaku uang hasil kejahatan yang berhasil ditilap dari tiga korban dipergunakan untuk bermain trading. Selain itu, tersangka S.A.L. juga menggunakan uang hasil kejahatan untuk keperluan pribadi. Bahwa tersangka mengaku telah bekerja di bank tersebut sejak tahun 2019 sampai bulan Oktober 2022 dengan jabatan yang sebetulnya cukup mentereng. Belasensi manajer C.I.M.B. Niaga Syariah Pekanbaru. Kemudian, menurut pengakuannya bahwa uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan oleh tersangka untuk bermain trading dan juga untuk keperluan pribadi. Namun ini masih kita terus dalami terus kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersambutan. Polisi juga masih mendalami dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam kejahatan yang dilakukan tersangka S.A.L. Ahad Lila Isnin melaporkan.